Indra Bekti digugat cerai oleh Aldila Jelita Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Informasi tersebut disampaikan oleh Milano Lubis, kuasa hukum Aldila pada saat konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Benar per hari ini Dila memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berpisah dengan Bekti, kata Milano Lubis, kuasa hukum Aldila Jelita. Kabar ini pun mengejutkan publik. Banyak yang menilai jika Aldila menggugat cerai Indra Bekti lantaran harta kekayaan yang dimiliki pelantun lagu kok gitu sih sudah ludes. Giliran gak ada duit minta pisah ending yang sangat membagongkan, komentar netizen, dikutip dari unggahan akun Instagram at viva.co.id. Abis manis sepah dibuang, sahut netizen. Mungkin sudah terbayang ke depan akan terbayang biaya berobat yang besar, mungkin gak biasa hidup susah, komentar yang lain. Saat konferensi pers, Milano menjelaskan alasan kenapa Dila dan Bekti akhirnya sepakat bercerai. Keduanya merasa sudah tidak cocok satu sama lain lagi dalam menjalin hubungan. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua dan mereka sepakat berpisah secara baik-baik, kata Milano. Meski sepakat cerai, namun Bekti akan tetap memberi kewajiban untuk membesarkan anak sama seperti biasa, sebelum keduanya mantap bercerai. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa nanti tetap seperti biasanya tidak seperti berpisah, kata Milano. Sebelumnya, Milano sudah bertemu dengan Bekti dan Dila membahas masalah mereka. Namun, baik Bekti ataupun Dila sudah sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Ketemu sama Dila sama Bekti juga, tapi terpisah ya, saya tanya sama Dila, kenapa terus sudah benar-benar siap gak? Gak sayang sudah selama ini sama Bekti susah seneng bareng-bareng. Dila bilang, sudah gak bisa bang aku sudah sepakat sama Bekti untuk pisah, terang Milano. Terus saya telepon Bekti, Bekti datang sorenya, saya tanya Bekti. Bekti bilang, ya sudah kalau memang Dila mau seperti itu ya sudah memang kita sepakat mau selesaikan ini secara baik-baik. Tambahnya, rupanya kisah Indra Bekti yang digugat cerai saat kondisinya sakit sama persis yang dialami oleh Gugun Gondrong, diketahui bahwa Gugun Gondrong digugat cerai oleh sang mantan istri Ana Marisa pada tahun 2010. Padahal, kala itu Gugun Gondrong sedang berjuang melawan penyakit tumor otak. Pasca perceraiannya itu, Gugun Gondrong sampai sekarang masih betah membujang. Sementara itu, Indra Bekti digugat cerai saat dirinya usai menjalani operasi pembuluh darah di otak. Dari hasil diagnosa, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala. Biaya perawatan Indra Bekti pun sangat fantastis. Bahkan Aldila jelita sampai buka donasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.